Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapuan yang amat dihormati Satu perkongsian yang amat menarik hari ini Yang mungkin menjadi persoalan di fikiran ramai orang Ini adalah berkaitan dengan Pemenjaraan bekas Perdana Menteri Najib Razak Oke, sebelum kita meneruskan Pastikan anda menonton video ini sampai habis Untuk mengetahui apa misteri Yang bakal dirungkai di dalam channel ini Berkaitan dengan keadaan sebenar Najib Razak di penjara kajal Oke, selamat datang ke channel ini Bagi anda yang baru di dalam channel ini Selamat bergabung Anda akan mendapatkan isu-isu hangat politik di Malaysia Dan jangan lupa untuk bantu channel ini Dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe Saudara-saudara, saya mendapat maklumat Dimana Najib Razak Mendapat layanan istimewa di penjara Namun layanan istimewa ini Menjadi persoalan kepada saya sendiri Adakah layanan istimewa ini Najib dilayan di penjara Seperti banduan yang lain Ataupun mempunyai bilik khas Najib sendiri yang mungkin kita boleh cakap mewah Yang mempunyai dapur sendiri Mempunyai katil yang luas Bukan seperti banduan lain Itu menjadi persoalannya Mungkin makanan Najib juga tidak sama dengan makanan Banduan-banduan lain Disebabkan perkara ini Yang menyebut bahwa Najib mendapat layanan istimewa Itu menjadi persoalannya Saudara-saudara, terdapat satu pendudahan Daripada Malaysia kini Daripada salah satu banduan Dari penjara kajang yang sudah dibebaskan Artikel daripada Malaysia kini 1G Najib dapat layanan sangat istimewa di penjara Sebelum ini, segelintir pihak menimbulkan spekulasi bahwa Bekas Perdana Menteri Najib Razak Sebenarnya tidak pun menjalani hukuman di penjara kajang Nah, itu menjadi persoalan pertama sebelum ini Ini karena menurut mereka Tiada gambar yang dapat membuktikan perkara itu Selain layanan istimewa Yang mungkin dinikmatinya selaku bekas pemimpin utama negara Namun penceramah Wan Jiwan Husin Yang baru saja menghabiskan hukuman penjaranya di sana Menyatakan Najib sememangnya di penjara itu Dan malah mendakwa Dia menerima layanan sangat istimewa Persoalan pertama Adakah Najib berada di penjara atau tidak? Sudah terjawab Najib memang berada di penjara Nak cakap dia tidak Nak cakap dia lari itu tidak benar Dalam wawancara bersama Malaysia Kini Susulan pembebasannya Wan Ji berkata dia pernah melihat Kelibat Najib ketika menjalani hukumannya Kalau ada orang kata Najib tidak ada dalam penjara itu tidak betul Memang dia di penjara kajang Hari-hari dia ada di situ Kecuali kalau dia ada urusan luar Seperti perbicaraan di mahkamah Katanya kepada Malaysia Kini pada 25 March Bagaimanapun Wanji mendakwa Najib menerima layanan sangat istimewa Berbeza dengan banduan-banduan lain Saya biasa nampak dia tak pakai baju banduan yang macam kita yang lain Dia pakai biasa saja macam duduk di rumah Bukan pakai suit tak adalah Maksudnya dia pakai macam duduk di rumah Saya di situ pakai baju banduan Katanya sambil menambah Najib ditempatkan di blok istimewa Berbeza dengannya Memang dia istimewa sangat Bukan sekadar istimewa Tapi sangat Tapi istimewa sangat dakwanya lagi Malaysia Kini telah menghubungi pihak Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dan Jabatan Penjara Malaysia Untuk mendapatkan respon berhubung dakwaan ini Wanji bebas sepenuhnya pada 22 Mac Lalu setelah beberapa bulan menjalani hukuman penjara Ekoran sambitan kes hasutan yang dikaitkan dengan Sultan Selangor Pada 2014 Melalui program itu Wanji yang merupakan bekas pegawai kepada bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng berkata Dia dibenarkan tinggal di luar tetapi tidak boleh bergerak bebas Menceritakan lebih lanjut Wanji berkata Dia tidak berpeluang untuk berinteraksi dengan Najib Sepanjang berada di penjara Kajang Najib ini saya tak jumpa Cuma nampak blok saya yang belakang sekali Dekat kawasan padang ada satu blok lain Dan Najib ada di situ Jadi Bila peguam datang berjumpa saya Saya berjalan dan nampak dia Bercakap tak boleh sebab jauh katanya lagi Najib dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta Selepas disambitkan bersalah Pada 2 Februari lalu Lembaga Pengampunan membuat keputusan mengurangkan hukuman tersebut Kepada penjara 6 tahun dan denda 50 juta Dengan itu Najib dijangka akan dibebaskan pada Ogos 2028 Memang salah Najib akan dibebaskan Tapi dijangkakan pada Ogos 2028 Dan dia boleh dibebaskan lebih awal Atas kelakuan baik pada Ogos 2026 Selepas menjalani 2 per 3 dari tempoh hukuman penjara Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini Sudah pasti sebelum ini kita dikejutkan dengan laporan polis Yang dibuat oleh Isham Jalil Ataupun bekas pemimpin UMNO Bertarik 21 Mac yang lalu Bekas pemimpin UMNO Isham Jalil membuat laporan polis Dan SPRM menggesa ahli perniagaan itu disiasat Berhubung pemilikan saham tersebut Dimana yang dinyatakan di sini Adalah bekas setiausaha Politik Perdana Menteri hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim Namun apa yang dilakukan Anwar Ibrahim Selepas laporan polisi terbual Perkongsian daripada FMT Ataupun Free Malaysia Today.com Anwar akan semak Saham Farhas dalam high tech padu Perdana Menteri berkata Beliau akan mengeluarkan kenyataan Selepas menyemak laporan daripada Jabatan Perbendaharaan Bertarik 27 Mac 2024 Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata Beliau akan menyemak dengan Jabatan Perbendaharaan Negara Berhubung pembelian saham Sebuah syarikat disenarai pendek untuk kontrak Kerajaan bernilai RM 1 bilion Oleh bekas setiausaha politiknya Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata Beliau akan mengeluarkan kenyataan Selepas meneliti laporan itu Saya akan semak butiran dengan Perbendaharaan Dan keluarkan kenyataan Katanya kepada selepas majlis berbuka puasa Di Masjid Ashabus Solihin di Kajang Anwar berkata demikian Ketiga diminta Mengulas mengenai Pemilikan Saham Oleh bekas setiausaha politiknya Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak Dalam high tech padu berhad Yang dianggarkan Bernilai RM 40 juta Syarikat itu sebelum ini dilaporkan Disenarai pendek Memperoleh Kontrak Kerajaan bernilai RM 1 bilion Pada 21 Mac lalu Bekas pemimpin UMNO Isham Jalil Membuat laporan polis Dan Seruhanjaya Penjagaan Rasul Malaysia SPRM Menggesa ahli perniagaan itu Disiasat Berhubung Pemilikan saham tersebut Isham berkata Wujud kebimbangan Pelanggaran undang-undang Dalam pembelian saham High tech padu berhad Dianggarkan bernilai RM 40 juta Memandangkan Farhas Sebagai individu Berprofil tinggi Pada 20 Mac Farhas menerusi Surat tuntutan LOD Memberikan tempoh 7 hari kepada Isham Untuk menarik balik kenyataan Dibuatnya di media sosial Berkata laporan Bahawa Beliau pemegang saham utama Sebuah kontraktor kerajaan Farhas turut menuntut Isham Mohon maaf Secara terbuka Berhubung kenyataan itu Yang disifatkannya Sebagai fitnah Isham bagaimanapun Enggan menarik balik kenyataannya Dan meminta Farhas Mendedakan Dana pembelian Saham Pada 14 Mac Farhas muncul Sebagai Pemegang saham utama syarikat itu Selepas memperoleh Kepentingan Tidak langsung Sebanyak 15.9% 16.1 juta saham Dalam penyedia Perikmatan teknologi tersebut Beliau kemudian Menjelaskan saham Dipegangnya Dalam high tech padu Adalah melalui Rosetta Partners Sendrian Berhad Yang dimiliki bersama Sultan Kelantan Sultan Muhammad V Nah saudara-saudara Persoalan disini adalah Sekiranya Apa yang dinyatakan oleh Isham Jalil ini Seperti yang dinyatakan Oleh Farhas Dimana Beliau Meminta Isham untuk memohon maaf Secara terbuka Berhubung kenyataan itu Yang disifatkannya Sebagai fitnah Kalau disini Isham Jalil yang bersalah Adakah Isham Jalil Boleh dikenakan Tindakan sehingga Mungkin boleh disaman Oleh Farhas Ataupun mungkin Akan dikenakan Tindakan undang-undang Itu menjadi persoalannya Namun akhirnya Anwar Ibrahim Dalam artikel ini Berkata Anwar akan Semak saham Farhas Dalam high tech padu Apa komen anda Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya